Saudara pelaksanaan Misa Ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta di tengah pandemi COVID-19 berlangsung tertib dan aman. Selain membatasi jumlah umat, Gereja Katedral juga membatasi waktu ibadah hanya satu jam. Misa Malam Natal di Gereja Katedral terbagi tiga sesi, yakni Misa Tetap Muka pada pukul 5 sore tadi. Kemudian Misa Kedua secara virtual pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan Misa Ketiga secara tatap muka pada pukul 8 malam nanti untuk mengantisipasi lonjakan umat yang melakukan ibadah natal. Gereja Katedral membuka pendaftaran sejak jauh-jauh hari melalui website yang hanya diikuti umat yang berusia 18 hingga 59 tahun. Bagi yang tidak mendapat pihak Gereja Katedral Jakarta Pusat, membatasi umat yang akan melakukan ibadah natal hanya 20% dari kapasitas total gereja. Sementara itu saudara di Menteng, Jakarta Pusat, tim Gegana Brimopol dan Metro Jaya melakukan sterilisasi gereja GPIB Paulus pada kamis siang. Sterilisasi dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi jemaat yang melakukan kebaktian pada malam natal. Pengurus harian GPIB Paulus pun memperketat protokol kesehatan dengan membatasi jumlah jemaat yang mengikuti ibadah malam natal. Ia ini hanya 15 dan paling banyak 20% saja. Saudara bagaimana situasi terkini pelaksanaan misa perayaan malam natal di Gereja Katedral Jakarta di tengah situasi pandemi COVID-19? Kita saparkan saya, Fadri Satrio. Fadri, informasi terakhir dari misa malam natal yang berlangsung dengan protokol kesehatan yang diatur sedemikian rupa. Bagaimana kemudian Anda bisa mencermati hal ini? Ya Iman, saat ini akan berlangsung misa ketiga, tepatnya pukul 20.00. Dimana misa yang ketiga ini merupakan misa tatap muka. Yang sebelumnya pukul 18.30 telah berlangsung misa secara virtual atau secara online. Nah untuk misa secara tatap muka ini memang seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, benar-benar dibatasi protokol kesehatan begitu ketat. Dimana umat yang akan melaksanakan ibadah misa malam natal ini harus mendaftar terlebih dahulu melalui link yang sudah ditentukan oleh pihak panitia. Tentunya dengan persyaratan salah satunya harus menyertakan bukti tes usap antigen dengan hasil negatif. Apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut memang tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut Aiman akan didapatkan kode barcode dimana barcode tersebut akan ditunjukkan kepada pihak panitia dan juga KTP yang bersangkutan tentunya baru diperbolehkan masuk. Nah di barcode tersebut nantinya juga sudah ada tempat duduk yang sudah ditentukan panitia. Jadi ini memang benar-benar begitu ketat dimana jaga jarak protokol kesehatan menggunakan masker juga benar-benar harus ditegakkan. Dimana di lingkungan gereja katerdal sendiri juga disediakan banyak sekali tempat untuk mencuci tangan. Bahkan terdapat banyak sekali benar-benar atau spanduk yang bertuliskan wajib mencuci tangan sebelum memasuki gereja katerdal ini. Dan untuk saat ini memang hari ini sendiri bisa terbagi menjadi tiga yaitu tadi sore pukul 17.00 secara tatap muka dan juga secara online pada pukul 18.30 dan ini merupakan misal ketiga pukul 20.00. Apabila di perayaan Natal sebelumnya Aiman itu merupakan perayaan Natal yang mungkin sebelum pandemi di gereja katerdal ini bisa menampung 5.000 umat. Namun untuk di masa pandemi ini di gereja katerdal hanya membatasi hanya 300 umat yang bisa masuk dan untuk beribadah di misal malam Natal ini. Tentunya tidak hanya itu yaitu juga perbatasan umur juga diberlakukan yaitu umur 18 tahun hingga 59 tahun. Untuk pengamanan sendiri Aiman dari pihak kepolisian juga telah menerjunkan 100 personil gabungan Polri, TNI dan juga Satpol PP. Sebelum tadi dilaksanakan misal pukul 17.00 dari pihak gereja juga bekerja sama dengan pihak kepolisian yaitu Bip Gana telah menyusuri dari gereja sendiri. Dan sebelum dilakukan misal pertama tadi pukul 17 juga dari pihak panitia juga telah menyemprotkan diinspektan dan dipastikan semua steril dan bisa digunakan untuk beribadah di malam Natal ini dengan sesuai protokol kesehatan Aiman. Baik, terima kasih Fajri Satrio melaporkan langsung dari gereja katedral Jakarta dan kami juga terus melaporkan terkait dengan siar langsung nanti dari misal Natal dan besok kami akan lakukan juga. Terima kasih.